Jadi guys, di video kali ini kita mau lanjutin video yang kemarin guys Kalau kemarin kita udah sempet buat liat musim komodo di bagian luarnya Dan di video sekarang kita akan masuk ke dalam musim komodonya Dan kita akan liat ada apa aja sih guys di dalam musim komodo ini Soalnya katanya tuh banyak banget paludarium-paludarium yang baru disini guys Dan pastinya ada hewan di dalam paludariumnya guys Tapi guys, sebelum video ini dimulai buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu ya guys Supaya kemungkinan cepet lagi 2 juta subscribersnya Kalau di subscribe maksudnya kita masuk ke musim komodo guys Let's go Ini ada apa nih, bulus asia guys Oh ini, ini mah bulus biasa Ini mah amida deng, bulus amida guys Ini ukurannya masih kecil karena dia bisa gede banget, bisa jumbo nih Tuh aneh kan, pas seluas ini dia lagi di depan sini gitu guys Dia bahkan mau keluar ya guys Kayak gemoy gitu ya deh, lucu sih Ada seekor yang kita liat, kita liat lagi ke sebelah sini Alligator snapping turtle Ini agak susah nih nyarinya nih Karena kalau alligator snapping turtle atau AST Gede banget Mana, mana Oh iya deh, gede guys Kelihatan jelas, ternyata gede banget soalnya ukurannya Oh dia Itu kepalanya itu ya Ini kepalanya kayak batu ya, sumpah deh Guys, agak susah maksudnya untuk Karena di alam, kalau dia bisa berkamukulasi seperti itu Bahkan mungkin makanan-makanan dia aja Kalau misalnya lewatnya kayak ikan-ikan kayak gitu Nggak sih, kalau misalnya ada kura-kura di situ guys Kita liat sini, yuk Ini kura-kura apa nih? Kura-kura matahari Mana, coba liat Oh iya Banyak ya Itu kura-kura Ambon tuh Ini guys, kura-kura matahari ini Biasanya dia kalau kecil, kura-kura matahari itu Dia lebih kayak spiny gitu loh Kelihatan banget bagian duri-durinya guys Ada dua ekor yang kita liat di dalam sama di luar situ Terusnya juga sebenarnya kalau teman-teman perhatikan lagi tuh Di bawah akar tuh ada tuh di kura-kura Cuman nggak tau kura-kura apa deh guys Terusnya di dalam, mana? Oh ada juga di situ Nggak semua kura-kura matahari BTW di sini ya guys Ada beberapa kura-kura lain juga Ini kura-kura Ambon Tuh, kura-kura Ambon Itu juga di dalam situ tuh Itu ada Okadia sinensis tuh Tuh, yang lagi berenang Ntar dia palanya keluar nih Nah tuh di situ yang gede guys Nah itu Okadia sinensis tuh namanya Kita belum ada di kolam tuh Okadia sinensis Banyak sih di sini sih Lebih ke kura-kura Ambon Kura-kura daun tuh ada tuh Ada beberapa ekor Iya, lagi berenang naik guys Gak ngerti dah Sangat amat ramah pengunjung di sini ya Banyak banget berarti di sini kura-kuranya guys Kalau di sebelah sini juga ada kura-kura Tapi kalau ini kura-kura darat guys Ini ada Red Foot di sini nih Kita liat Red Footnya mana nih? Dia kura-kura darat pastinya di daerah darat Oh ada bulus juga di situ tuh dit Jadi sebenarnya di sini agak random ya Tulisannya Red Foot tapi ada beberapa kura-kura lainnya juga Kayaknya masih ada space gitu kan Taruh lah bulus di sana Oh, keren sih Bulusnya Amida Mana? Oh iya deng bener-bener Bener satu-satu ada di dalam situ Ada di bawah pohon Ada di bawah pohon Nanti kita liat ya Tuh guys ada di bawah sana Dia lagi masuk ke dalam Ininya hiding cave-nya Mana lagi dit? Satu lagi dit Oh ribet ya liatnya ya Kalau di sini juga ada Pardalis guys Ini juga sejenis kura-kura darat Tuh tuh lagi masuk ke dalam tuh dit Lagi gerak dia tuh Ini ukurannya dia bisa lebih gede lagi guys Ini masih ya juvenile lah Eh ada yang lagi berenang lagi Ada yang berenang itu jarang loh Eh apa dia terjebak ya? Guys malah dia high white lagi Aduh dit Ih dit kayak terjebak sih dit Eh eh tolong gue tolong bocok Tolong bocok Aduh astaga 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 Aduh ya ampun Guys apakah dia baik-baik saja? Aduh kok aku takut ya? Enggak Enggak harusnya dia gak di air Guys Dia berenang guys Jadi sebenernya dia tuh lebih ke darat Yang agak-agak padang pasir gitu kan Ini ada gini bawah sini nih Ini high white dia guys Jadi bagian putihnya kelihatan banget Biasanya Pardalis kalau dijual Kamu orang yang putihnya banyak Itu tuh bener-bener lebih mahal Nah teman-teman perhatikan juga di dalam situ Ada kura-kura dada putih juga guys Tuh beberapa ya Aduh aku agak khawatir nih sama ini nih Nanti kita coba panggil petugas ya guys Emang dia sebenernya sih Dikasih air gak apa-apa Cuman takutnya dia agak kesulitannya buat naik ke atas Bentar kita akan coba buat panggil petugasnya guys ya Disini ada emis guys atau baning coklat ya Tapi emis ini bener-bener luas banget tempatnya Bahkan aku aja gak tau emisnya dimana ya guys Ini sih kura-kura terbesar di Indonesia Kura-kura darah terbesar di Indonesia dia Dan dia tuh udah dilindungi juga Cuman kita gak bisa lihat Mana emisnya ya Saking luasnya sih ini tempat sih Jadi si emisnya gak kelihatan Ada gak dit Dia bisa agak gede sih ukurannya Cuman kita gak bisa lihat guys Tapi teman-teman tau lah ya emis kayak gimana ya Disini ada sulukata dit Nah disini ada sulukata Itu dia sulukata Lagi berdiam dia di sebelah sana guys Ada lagi satu yang lagi di sebelah situ tuh Ini yang katakan memidup kumum ini kan Bener Dia lagi melihat ke arah situ Oke disini kita lagi minta tolong Petugas yang ada disini Aku tekepnya kura-kura darahnya Tapi kalau dari tadi gak bisa naik Takutnya tenggelam tuh Lagi dilihatin orang-orang Gak isian dia kalau tenggelam Kayaknya ada orang yang notice juga deh Ngerasa kalau dia takut tenggelam Aku yakin sebenarnya emang gak Gak begitu masalah sih Sal soalnya kan dia juga disitu Sudah beberapa lama pasti kan Pasti kalau ada apa-apa juga Pasti ada evaluasi kan Nah yang itu pak Nah itu pak Nah itu pak Itu tenggelam pak Lagi di rescue guys sama bapaknya Aku sendiri bisa aja sih Cuman kan gak enak kayak kita ya Iya Bapaknya pake sepatu guys Dicabat dulu aja Dia kayak terjebak guys Bisa gak pak Aduh kasihan bapaknya Dia langsung kayak ketakutan sama orang Oh my god aku sangat gemes Nah bisa Nah oke Oke guys Siap Oke Makasih ya pak Oke Akhirnya dia Bisa ke darat guys Sesuai dengan namanya Kurang-kurang dalam Makasih ya pak Yaudah Misik kita sudah selesai Sekarang waktunya kita untuk masuk ke musim komodonya guys Waktunya kita masuk ke dalam ya guys Wih bagus banget Bagus banget Wah happy dingin Tuh kenapa tuh Tiba-tiba ada petugas juga disitu Apa mau nge-rescue juga Atau gimana tuh Lagi apa tuh Ada petugas Oh lagi makan Oh ini ada Yang lagi makan Di atasannya ya Wow Guys Gila tau ini lagi apa nih guys Apa yang lagi dilakukan nih Oh lagi makan Yaudah Kenapa ya Ih tapi bagus banget Tau budi di belakang guys Liat deh Dit Kita jadi lifop eln kebelakang Wah Jadi bagus banget Kita lanjut aja yuk Islamic Majesty selanjutnya bikin rumah tongkat dulu oh gila sih, kayaknya mahal banget deh rumah tongkat, yuk dari mana duitnya? dari mana duitnya? oke guys, kita lanjut lagi ya, itu lagi ada yang makan tadi ini ada kartak pohon hijau bagus banget gak sih disini? kalau kataku sih, tadi kita bayar tiket berapa sih? 60 ribu 60 ribu ya? kesini sama dunia air tawar worth it sih guys tambah tiket masuk tadi 50 ribu tapi untuk sebagus ini, sebanyak ini sih worth it banget sih kita sekarang misinya adalah, coba temukan aku coba temukan Sal katak pohon hijau Sal, bisa gak namuinnya? kita akan coba menemukannya guys ya katak pohon hijau saking sulitnya, karena disini bener-bener dia berkamuflase aku menyerah kita next aja karena terlalu bagus guys ya tempatnya ini juga sama nih tempat katak oh ini ada nih guys masuk ke dalam situ oh dia dapet, ntar kita lihat ya eh guys itu dia lagi ih berdua guys itu kenapa punggungnya begitu ya? kayak agak menonjol gitu ke atas ini dia tuh dart frog guys jadi kalau disana tuh biasanya di alamnya tuh dia makannya tuh kayak serangga-serangga beracun sehingga lendirnya dia atau apanya dari bagian dari dia oh dia dateng? dia dari mana? emang itu kamera banget, sadar kamera banget sih apa bang? gak dari dia? jadi dia biasanya kalau di alamnya mah suka dijadiin buat racun gitu, dipanah dia emang racun? iya tapi kalau disini kan biasanya dikasih makannya fruit fly jadi enggak sih, tadi Sasa menemukan di atas situ ternyata oh ada di situ dit sorry ya ini kita bolak-balik ya guys dari di atas itu biasanya ini dia mau di istirahat nih dit, ini dit, ini oh guys dia ada di atas sana ya kita lanjut lagi, harusnya ada banyak sih cuma kita gak tau aja kayaknya guys kita lanjut lagi ke daerah sini guys ini ada kadal salak guys ya mana ini kadal salak nih? tuh mana? itu mah kuya boleh? emang itu di atas loh mana? oh iya itu iya? emang iya ya? iya kayaknya bukan itu deh kadal salak kalau secara gambar kayaknya bukan itu deh itu ukuran salak kayaknya gambarnya ini hijau ada oh iya tapi begitu ya? apa itu ya ternyata guys ya? oh banyak ternyata, eh banyak di tuh ada banyak guys ternyata guys sebenernya kita gak begitu keliatan aja bagus gak kalau di rumah bikin kayak gini tuh? enggak, maunya kayak gitu gak ada asep-asep nanti kita liat ya ini ada kura-kura yang naik ke atas itu gak gak ngerti ya gimana cara dia naik ke sana ya? kenapa dia naik, niat banget sih buat naik ke atas sana itu kita lanjut lagi yuk guys ini gelap nih hati-hati, hati-hati oh ini bagus banget ya ini upgrade-nya bener-bener parah sih guys karena dulu disini tuh bener-bener kayak terang gitu ya terang terusnya ada rusa, ada apa kayak gitu guys masuk guys bagus loh isinya dingin guys reptil yang diawetkan oke oke hmm oh ini kecil banget ya next guys ini bisa ya dia ya mengawetkan seperti ini dit awetan-awetan juga bisa buat belajar ya guys tuh ini kayaknya oh oke kayaknya aku kadal-kadal yang suka ada di jalan-jalan enggak ya beda ya gede banget loh ini ini asli boongan ya kayaknya kayaknya boongan deh ini mah dit boongan guys ini kayaknya apa asli ya dit asli ya asli ya apalagi nih wah masih banyak guys oh ini blood python yang tadi nih jadi dia tuh gendut tapi bantet blood python nah ini ada anang nih ular anang ya ini dia ular anang guys ya ini doang tuh iya mungkin dia nyepuin kayaknya ini dia nyepuin nih ini dia nyepuin nih cuman berbohongan gitu loh guys ini aksolot nih cuman kayaknya dia kurang sehat guys enggak sih kalau mati enggak tapi dia kurang sehat karena emang aksolot ini agak repot sih peliharanya kita bener-bener harus memastikan dia makan ini ada aksolot yang masih sehat walafiat guys biasanya dia kalau sehat walafiat dia dibawa kayak gini dia tenggelam bagus banget ini ya bagus banget ini kayak gini guys dia dikolaborasikan antara lumut dan juga kayu-kayuan dan sangat amat indah dan estetik ini juga ada aksolot lagi guys ini emang kandang aksolot sepertinya aksolotnya cuman beberapa cuy kandangnya gila luar biasa guys kita lihat lagi sebelah sini ya ini juga bagus nih konsepnya nih dia ada dua kaca kayak gini coba temukan aku ayo kita temukan dulu guys ya di bawah sini ada apa nih oh ular tuh guys ada ular ada ular ya bagus banget ya di kamera juga bagus banget ya serasa bener-bener di alamnya gitu guys ini juga kacanya tebal banget ini kalo bikin kayak gini di rumah juga lumayan nih harganya nih terusnya di bawah sini tuh ternyata ini ada pori-pori kayak gini ini tuh bolong tuh jadi sirkulasi udaranya juga tetep bagus bro aku pikir kan tadi ini udaranya dari mana ya gitu kan pas aku gini-gini oh ternyata ini bolong di atas sini ada apa nih oh tuh ular juga sama tapi yang ukurannya lebih gede guys jenisnya mungkin sama ya ada di sebelah situ tuh kita lanjut yuk nah guys disini ada ular viper ini ular yang berbisa guys ya ada di atas itu jadi kalo misalnya nemu yang kayak gini di hutan warnanya bener-bener mencolok hati-hati guys karena dia berbisa guys ada beberapa warna ini warnanya kayak agak kuning ini juga ada sah kamu bisa liat gak yang ada disini ya tuh di bawah situ tuh kepalanya keliatan gak? ada di bawah tuh di bawah tuh ini kelewopatra yang di eh kelewopatra apa namanya apa? apa tuh? medusa medusa ya bener-bener boleh kelihara kayak gini gak? gak ya jangan ya berbisa guys jadi kalo bisa sih kalo temen-temen pelihara yang berbisa-berbisa seperti ini lebih baik ke kebun binatang saja ya atau ke tempat-tempat seperti ini untuk melihatnya guys tidak perlu dipelihara karena terlalu berbahaya ini apa nih? ini juga ular sancak oh ini ih ular anang guys ular anang ular anang ular anang ada ular anang disini atau ular kobra king cobra ya guys oh dia ada di dalam situ dia susah ngelihatnya ini juga kacanya masih baru gitu jadi clear gitu loh kelihatannya bagus banget aku udah bener-bener gak sabar buat masuk ke dalam situnya lagi guys yuk kita motor lagi yuk oke guys kita kesini kita ke daerah situ dulu ya wih gila gede banget tit wow guys ini adalah reticulated python ya atau ular sanca kembang guys gede banget ular terpanjang di dunia kalo ini ada sanca batik juga sama kalo tulisan sanca batik juga sih mana dia nih PR nya gitu nih kita harus bener-bener melihat-lihat dan memperhatikan aku gak nemu sih pasti ada tapi aku gak nemu kalo ini aku nemu dit karena dia lagi ngeliatin kita ngeri guys ini jenis apa ya ini ya di air guys apa anak kondak kali ya oh bukan guys ini ular apa guys tulisannya emang ular karung ulernya nih ular kadut gitu ya iya dia kayak mau nyerang kita ya saya ini lagi sekarang ini lagi cerilawan saya ini kamu orang kalo kamu orang macam-macam sama orang lampung tebas leher kamu taruh di kolam bagus gak sih ini ngeri ya kita lanjut lagi ya guys oh ini deng kalo ular ini mah ular kadut mah ini deng deh jadi emang disini tuh jenis-jenis ular yang ada di air guys ular kadut atau elephant trunk ada di dalam sana tuh ini dia masih bisa gede lagi nih ini ukurannya belum terlalu gede kalo gede dia cenderung kegendut gitu sip kita coba kesini ya aku penasaran kesini sebelum kita lihat yang disini guys yang besar ini aku mau lihat yang disamping-sampingnya dulu oh ini ada similis iguana guys ini ada similis iguana tuh kalo ini kan gak terlalu jelas tuh jelas banget tuh tuh jelas kayak pokemon guys lagi nongki ngeliat ke arah sana ya bener-bener sedang bergaya ini ada iguana ekor duri pisang kayaknya kok ini deh ini tuh info disini kayaknya dit ini info disini guys emang ini namanya iguana ekor duri pisang atau spiny tail apa? banana tail ya? eh banana spiny tail iguana apa sih? aku agak lupa guys ini apa nih? disini kita gak begitu bisa lihat guys itu kandangnya bagus banget disini ini apa? ini lagi diapain ini? oh lagi dikasih makan dit ini dit dit ini lagi dikasih makan dit tuh oh ini dia makannya guys ini kayaknya sejenis viper gitu deh ini kayaknya ulur yang berbisa deh guys ini tuh ulur yang bagaimana dikasih makan ini dikasih makan yang tikus mati guys ya ampun agak-agak lemot ya ya berbisa sih itu kayaknya sejenis viper gitu kita lanjut saja guys tengah-tengah rumah kayak gini tengah-tengah rumah kayak gini ya? iya gila sih ini emang keren banget sih guys wow ini bener-bener luar biasa ya kita kesini dulu ya oke disini ada tulisannya sih sanca pohon hijau utara guys oh itu dia oh GTP ternyata Green Tree Python kadang-kadang tuh kalo misalnya nama-namanya dia agak-agak berubah gitu aku suka agak-agak bingung aku taunya ini yang namanya Green Tree Python dan ini udah dilindungi guys kita lihat tuh disini yuk lebih detailnya ya udah jadi ini ada paludarium main terbesar itu dit lagi mandi dit lagi sauna lagi di atas itu ya ampun iseng banget ya dia sampe naik-naik atas kok asep kata dia? kok berasep ya? kesana dia kita lihat dari sini coba dit kita harus menemukan hewan-hewan yang ada disini ya pada di atas sana tau dit tuh? udah di atas sana juga guys kayaknya dia tuh suka kayak kelembaban gitu sih karena kan kalo misalnya ada air-air kayak gitu kan dia ngerasain lembab jadi bagus rasanya guys oh Mon Bee nya disini guys ini guys Mon Bee ini dia kura-kura moncong babi disini juga ada kura-kura layar panjang cuman waktu itu banyak banget sih Mon Bee nya kayaknya dikasih-kasihin ke tempat lain karena biasanya kalo misalnya kebun binatang atau kayak tempat-tempat hewan kayak gini suka berafiliasi dengan tempat hewan lainnya jadi bisa barter ke hewan-hewan juga kayak gitu guys itu Mon Bee di bawah tuh oh guys dia seperti penyu tapi di air tawar kayak gitu oke jadi mungkin kayak gitu kali ya guys ya untuk video kita ya kali ini semoga temen-temen suka aku bangga banget sama temen-temen Mini karena udah sebagus ini ini keren banget temen-temen juga aku rekomendasiin banget buat dateng kesini karena pengalaman yang sangat amat berharga untuk main kesini guys sampai jumpa di video selanjutnya bye bye thank you guys